Weni Aryani tak terima dituding beras uang Reski Aditya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan permohonan banding Weni Aryani Atas pengesan status anak yang diklaim hasil hubungan dengan Reski Aditya Humas Pengadilan Tinggi Banten, Binsar Gultom mengonfirmasi hal itu Dia menyebutkan langkah itu didasarkan pada Payung Hukum Putusan MK No. 46 PUU 8-2010 Sebelumnya konflik antara Weni Aryani dan Reski Aditya berjalan alot karena Reski Aditya tak kunjung muncul Untuk memberikan klarifikasi Weni Aryani kerap dituding mengada-ngada karena baru muncul saat ini Selain itu, Weni Aryani juga banyak dikritik karena istilah jual putus yang diungkapkan kuasa hukumnya Ferry Aswan Di media sosial banyak netizen yang menganggap Weni Aryani ingin memeras uang Reski Aditya Karena istilah itu Tidak ada saya memperjual belikan anak saya dengan angka ya Tidak pernah Dan tidak mungkin ada seorang ibu yang menjual anaknya dengan angka berapapun Termasuk saya Ucap Weni Aryani Ferry Aswan kemudian membeberkan maksud dia mengeluarkan istilah jual putus Pihak Reski tadinya berencana akan berikan uang tiap bulan untuk KK Tapi saya bilang kenapa gak sekaligus Ya sekaligus aja Sekali kasih terus putus Selesai masalah Ucap Ferry Aswan Kuasa hukum Reski gak ngerti Makanya saya mencari perumpamaan bahasa yang gampang ditangkap Sama kuasa hukum Reski Jadi perumpamaan bahasa kasarnya ya kayak semacam jual beli sesuatu selesai Ucapnya dikutip pikiranrakyat.com dari kenal Youtube Intense Investigasi Disebut ayah biologis KK Reski Aditya siap tanggung jawab Reski Aditya akhirnya buka suara terkait putusan pengadilan tinggi Banten Soal statusnya sebagai ayah biologis KK Anak Weni Aryani Suami Citra Kirana pun siap menghadapi segala konsekuensi Reski mengaku telah berkoordinasi dengan pihak penggugat terkait urusan tes DNA Melalui kuasa hukumnya Hal ini terjadi setelah Reski menang di pengadilan tinggi negeri Tangerang Saya ingin memberitahukan bahwa pada kebenangan saya di pengadilan negeri ini Saya langsung berkoordinasi kepada penggugat melalui pengacara saya Bahwa saya bersedia melakukan tes DNA Kata Reski Aditya dikutip MNC Portal Indonesia Reski lantas menyampaikan alasannya siap melakukan tes DNA Ia menilai tes DNA akan dilakukan untuk alasan visi kemanusiaan semata Ini semua saya lakukan semata-mata karena alasan kemanusiaan Dan juga untuk memutus keraguan keputusan hukum Ujang Suami Citra Kirana tersebut Lebih lanjut Reski mengatakan bahwa tes DNA terpaksa batal dilakukan Pasalnya pihak Weni disinyalir mengajukan permintaan tambahan Yang membuat Reski mengurungkan niatnya ini Tapi memang proses tes DNA itu tidak bisa dilakukan Karena memang ada permintaan lain dari pihak penggugat Kata Reski Reski juga menegaskan siap bertanggung jawab Jika hasil tes DNA membuktikan bahwa ia ayah biologis Anak dari Weni Aryani Reski bahkan mengaku akan menyayangi hingga menafkai bocah di bawah 12 tahun tersebut Selaku ayah kandung Disini saya menegaskan bahwa saya akan bertanggung jawab dan memenuhi segala kewajiban Sebagai orang tua Jika memang proses tes DNA bisa dilakukan Dan hasilnya juga membuktikan bahwa saya ayah biologisnya Kata Reski Saya pastikan saya akan menyayangi dan juga menafkahinya Jutra Kirana menangis mengaku ikhlas Reski Aditya Ayah dari anak Weni Aryani Jutra Kirana sudah mengetahui mengenai putusan pengadilan Yang menyatakan suaminya Reski Aditya Adalah ayah dari seorang anak bernama Pesinetron tukang bubur naik haji itu Akhirnya angkat bicara terkait permasalahan sang suami Dengan lapang dada Jutra Kirana menerima semua permasalahan ini Diakui oleh Jutra Kirana dirinya sejak awal menikah Berjanji untuk menerima semua masa lalu sang suami Saya menikah dengan suami saya Saya menerima seluruhnya Saya menerima masa lalunya Bagi saya, saya tidak perlu tahu dengan masa lalunya Ujar Jutra Kirana dikutip dari kenal Youtube Anasofayuki Salah satu putusan pengadilan tinggi Juga meminta kepada Reski Aditya Untuk melakukan tes DNA Jika hasil tes DNA menyatakan Reski Aditya Sebagai ayah kandung Naira Jutra Ikhlas Dirinya juga berjanji rumah tangganya Akan tetap sama seperti sedia kalah Kalaupun hasilnya suami saya terbukti Ayah kandung Naira atau tidak Itu tidak mengubah rumah tangga saya Saya insya Allah siap menerima takdir saya Dengan lapang dada imbunya Maka dari itu Mantan kekasih Ali Syakib ini Meminta agar permasalahan ini bisa berakhir Dengan baik dan rumah tangganya dengan Reski Tidak ada masalah lagi di kemudian hari Saya yakin ini keputusan dari Allah yang diberikan ke saya Saya harap semoga masalah ini bisa selesai dengan baik Dan saya bisa melanjutkan hidup saya dengan tenang tanpa keributan Katanya sambil menangis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!